Pemerintah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengunjungi acara Hari Kerida Nasional atau HKN di area komplek pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Dalam kesempatan ini ratusan alat mesin pertanian, bibit kopi, serta ratusan ayam kampung diberikan kepada para petani yang hadir. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hadiri acara Hari Kerida Nasional di area komplek pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Di hadapan ribuan petani seluruh Kabupaten Bandung Barat, Andi Amran membahas bantuan dari Kementerian Pertanian yang telah dibagikan oleh kepemimpinan Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Ratusan alat mesin pertanian, bibit kopi, serta ratusan ayam kampung diberikan kepada para petani yang hadir. Pantuan dari pemerintah pusat ke Jawa Barat sejak tahun 2014 mencapai Rp30 triliun dari dana desa dan APBD Kabupaten Bandung Barat. Kemudian alat mesin pertanian di seluruh Jawa Barat mencapai Rp26 ribu lebih, dengan nilai mencapai Rp500 miliar. Amran mengungkapkan produk di Kabupaten Bandung Barat banyak yang telah diekspor, salah satunya ke Singapura. Hari ini juga kita ekspor, karena kita ingin meningkatkan ekspor ke depan, kita membagikan bibit, benih, dan seterusnya. Bibit kopi kita bagikan 200 ribu batang, kita membagikan ayam 200 ribu ekor, agar masyarakat semakin produktif. Karena 4 tahun terakhir kita melihat peningkatan pendapatan domestik bruto meningkat Rp460 triliun. Menteri Pertanian juga mengajak para petani untuk bersatu atau ngahiji, yaitu mengajak petani untuk bahu-membahu meningkatkan produksi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono Ainyus melaporkan.